Dugaan pemalsuan surat PT Pertamina IP menjalani sidang perdana di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi. Jaksa penuntut umum kejaksaan negeri Jambi mendakwa mantan pegawai Pertamina IP tersebut dengan pasal pemalsuan surat tem penipuan yang merugikan perusahaan hingga 50 miliar rupiah. Lima orang tersangka kasus dugaan pemalsuan surat di PT Pertamina IP yakni General Manager PT Akar Golindo Andianto Setia, Sekretaris KUD Sumber Alam, Dadang Firdaus, Operating Planning Pertamina IP, Boy Ridanto Zulkifli, serta Levinson dan Surono menjalani sidang perdana pada pengadilan negeri Jambi. Pada persidangan dikatakan Jaksa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Boy, Andianto, Levinson, Surono, dan Dadang Firdaus yang mereka yasa angka produksi minyak PT Akar Golindo. Kasus tersebut mulai diselidiki saat kuasa hukum PT Pertamina IP, Jaka Sutrisna, melaporkan kasus tersebut ke Bares Krimpolri. Setelah dilakukan audit internal Pertamina IP, ditemukan selisih angka pengiriman produksi. Atas manipulasi tersebut, ditemukan kelebihan bayar ke PT Akar Golindo senilai 4,1 juta USD atau setara dengan 50 miliar rupiah. Atas perbuatannya, terdakwa terancam pasal pemalsuan surat oleh Jaksa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 263 ayat 1 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Selain pemalsuan surat, terdakwa pada dakwaan kedua diancam dengan pasal penipuan. Terdakwa diancam pidana dengan pasal 378 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Terima kasih telah menonton!